Halo semuanya, selamat pagi di channel youtube saya, di Ryan Philbert channel on youtube dan pada pagi hari ini kita akan memberikan review mengenai beberapa saham-saham yang masuk dalam kategori bandarmologi sinyal ataupun mungkin bandarmologi analisis nah jadi mulai minggu ini kita akan coba untuk memberikan review setiap awal minggu karena kita mereview bandarmologi bersama tim saya dan juga Pak Wan Al ini setiap satu minggu satu kali karena pergerakan bandarmologi ini syarat dengan bukan syarat dengan analisa teknikal maupun fundamental tapi syarat dengan penggunaan data, akumulasi dan distribusi dari volume perdagangan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia nah untuk pada pagi hari ini kita akan mulai pada beberapa saham yang dalam kategori yang cukup menarik untuk kita perhatikan secara bandarmologi saham yang pertama yang kita akan perhatikan adalah saham Bank Sentral Asia atau saham BBCA kalau kita perhatikan sebenarnya dengan kondisi pada saat ini pergerakan saham BBCA memang untuk bandarmologinya semenjak bulan November sampai dengan bulan Februari tepatnya sampai dengan video ini kita buat mengalami kenaikan harga namun untuk akumulasi dan distribusi dari transaksi pembelian dan penjualan net broker buy dan broker sell yang di net kita akan mendapatkan saham ini terjadi distribusi artinya bila harga mengalami kenaikan dan terjadi distribusi maka dapat kita artikan bahwa saham ini dalam kategori rawan terjadi koreksi oleh karena itu kita mulai dari pada bulan Januari menuju Februari setelah kita mengatakan bahwa saham ini akan terjadi new high dan new high dan ternyata benar dan mengalami new high kita juga memberikan view bahwa pada saat ini saatnya adalah untuk sell on strength dan dengan kondisi pada saat ini di Bursa Efek Indonesia marketnya jenuh untuk mengalami kenaikan lebih lanjut dan sudah mulai terkoreksi pada perdagangan di minggu kemarin maka view untuk BBCA pada saat ini cenderung juga dalam kondisi sell atau jenuh untuk mengalami kenaikan dan rawan terjadinya aksi profit taking dan kita akan mencoba untuk melihat saham BBCA menjadi lebih menarik ketika dapat bertahan di level 27 ribu ataupun mengalami koreksi di sampai dengan level 26 ribu dan selanjutnya ada level support selanjutnya di level 25 ribu dan setelah itu kita akan coba perhatikan kembali bagaimana pergerakan dari bandarmologi view dari saham BBCA untuk saat ini posisi view-nya adalah sell selanjutnya untuk saham ICBP untuk ICBP ini juga mengalami kondisi yang kurang lebih sama dengan saham BBCA di mana distribusi sudah mulai terjadi dengan cukup intensif yaitu semenjak awal tahun 2019 di mana harganya sempat mengalami penurunan dan membuat new high dan pada saat ini kembali posisinya cenderung terjadi untuk saham ICBP adalah sell kenapa? karena harga naik dan secara trend mengalami distribusi sehingga lebih kita coba perhatikan sebagai taking profit area bukan sebagai area untuk buy meskipun mungkin ada beberapa orang yang dengan menggunakan analisa teknikal atau short term maka mengatakan bahwa ini adalah area trading untuk buy namun secara bandarmologi secara panah 6 bulan maka saham ini sudah layak untuk anda taking profit selanjutnya adalah untuk saham IMCO posisi saham IMCO pada perhatikan yang kita perlu perhatikan adalah pada perdagangan di bulan Januari menuju Februari di mana Januari menuju Februari distribusi terjadi dan terjadi kenaikan harga ini juga memiliki pola yang mirip sekali dengan pergerakan yang ada di saham seperti BCA dan juga ICBP dan saat ini kita lebih cenderung untuk melakukan sell kenapa? karena pasarnya pun pada saat ini dalam kondisi jenuh biasanya indeks akan membawa sentimen kepada saham-saham yang ada di dalam golongan kak saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yaitu indeks harga saham gabungan yang terkoreksi akan membuat tekanan kepada saham-saham lain yang ada di Bursa Efek Indonesia oleh karena itu IMCO dalam view sell juga yang terakhir adalah saham era, era mengalami penurunan yang sama dengan kondisi pergerakan distribusi akumulasinya jadi penurunan disertai dengan distribusi maka ini akan mengalami berlanjut yang perlu kita ketahui bahwa pada saat ini penurunan saham era itu belum lebih dalam dibandingkan kondisi dari akumulasi sebelumnya sehingga akumulasi yang terjadi dari posisi di angka bulan November ke Desember menuju Januari itu lebih tinggi dibandingkan distribusi yang terjadi pada saat ini dan penurunan harga jadi view dari saham era juga dalam posisi kontinus untuk mengalami pelemahan jadi Anda cukup berhati-hati untuk saham-saham ini mungkin pada saat ini kita belum bisa memberikan view untuk saham yang dalam kondisi baik namun dapat kita perhatikan bahwa beberapa saham-saham ini justru menjadi salah satu yang perlu Anda perhatikan untuk pertama kali Anda taking profit ataupun Anda sell untuk view secara bandarmologi semoga bermanfaat untuk bandarmologi view di pagi hari ini dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati terima kasih terima kasih